Niatnya sih pengen liburan, melepas penat, mau healing, eh taunya malah mengalami kejadian horror, itulah yang dirasakan oleh itu berbenama Frank Ramirez, yang memutuskan untuk menginap di sebuah hotel ketika dia sedang berlibur, tapi baru aja sampai disana, dan lagi santai-santai, tiba-tiba terjadi sesuatu yang buat dia berkata, Kayaknya aku salah beli hotel nih I know I got that That's crazy The phone's not even plugged in on the wall But, it's coming off its cradle by itself I tell you guys, this stuff is really freaking me out This cup is the one that fell and landed under here I don't know why, I don't know why that's going on But, that's really, really freaky Can you move something else again for me? Anything? Oh Can you tell me your name? I can't hear you Can you maybe speak a little louder? Oh My goodness Okay, I know you're in here I just want to know what your name is And if there's anything I can do to help you Is there anything at all? Can you tell me what it is that you're looking for? Is there a place that you want to go to? A place that you need to be? Anything? Telephone dan glass yang tiba-tiba saja terjatuh Membuat Frank ini langsung mengeluarkan HP Dan merekam sambil meminta mahluk yang mengganggunya Untuk menunjukkan eksistensinya Dan ternyata dikabulin Alhasil, ganggang telepon terlempar dari tempatnya Handuk yang Frank taruh di meja Seperti ada yang menarik Dan hanger baju yang terjatuh Membuat Frank ini takut Sekaligus seneng Kayak gak nyangka gitu Pokoknya berani banget lah ini orang Tapi gimana nih menurut kalian? Apakah kalian pernah merasakan apa yang Frank Ramirez rasakan? Tulis di kolom komen ya Cerita berikut ini Datang dari seorang youtuber Dengan nama channel Mighty Carsmots Sesuai dengan nama channelnya Youtuber ini tuh khusus Membahas seputar dunia otomotif Yang sangat entertaining Jadi gak ada hubungannya sama konten horror Namun dari sekian banyak video Ada beberapa konten mereka Yang sempat mengemparkan banyak orang Karena menangkap sesuatu yang gak mereka duga Lebih tepatnya ketika mereka membuat konten Mengenai mobil hitam yang mereka beli di ebay Coba deh kalian lihat videonya Di awal youtuber ini memang tidak mengetahui Kalau ada benda yang bergerak di belakang mobil Lalu pada cuplikan kedua Hal yang serupa terjadi Namun kali ini mereka mulai kebingungan Tapi gak sampai situ aja Ada satu video lagi yang kali ini Menangkap sebuah penampakan Terlihat dari pantulan kaca pengemudi Wajah yang cukup detail Tampak seperti wajah wanita Area mata yang hitam Hidung dan mulut yang juga terlihat cukup jelas Muncul sesaat dan menghilang Memang sepertinya youtuber ini Telah membeli mobil yang berhantu Kalian masih ingat dengan tiktoker Bernama Martin Amina Yang mengalami kejadian poltergis Yang cukup ekstrim di rumahnya Yang ternyata itu masih berlanjut Dan kayaknya semakin parah Terima kasih telah menonton! Bahkan keluarganya Martina Ini juga sempat berusaha untuk mengusir Makhluk halus yang menghantui keluarganya Tapi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sepertinya ritual pengusiran setan itu Tidak berhasil Malahan Bikin hantunya itu tambah jahil Ke keluarganya Martina Sampai sekarang Gimana? Sudah ada yang pernah lihat video tiktoknya Martina Amina? Coba deh tulis pendapat kalian Di kolom komentar Video yang di upload oleh pengguna tiktok Bernama Harry McClary Melakukan eksperimen Dengan bermain oija board Tanpa memedulikan konsekuensi Yang akan ia alami Beberapa hari berlalu Harry mulai merasakan Ada yang aneh Karena anjing peliharaannya Yang suka menggonggong ke arah basement Seperti merasakan Ada yang kehadiran orang asing disana Terima kasih telah menonton! Halo? Oh my god! Di awal terdengar suara pintu yang membuka dan menutup secara berulang Dan terdengar juga suara langkah kaki menaiki tangga Seperti ingin mengampiri Harry Lalu hal serupa terjadi Namun kali ini Harry memberanikan diri untuk turun ke basement Terima kasih telah menonton! Ketika Harry ingin membuka pintu Secara tiba-tiba Pintu tersebut terbuka dengan sendirinya Memperlihatkan ruangan yang gelap gulita Membuat Harry ini panik dan lari ketakutan Namun beberapa hari setelahnya Harry justru mengalami kejadian yang jauh lebih mengerikan Terima kasih telah menonton! Gimana? Kalian lihat? Ketika lampu ruangan ini mati Terlihat ada sepasang mata bercahaya Yang lagi mengintip dari balik pintu Dan ketika Harry mempening kameranya ke arah kamar Disitu terlihat Wujud hitam berdiri disana Jadi menurut kalian Apakah semua kejadian yang Harry alami ini Adalah asli Atau cuma settingan? Video diupload oleh pengguna reddit Bernama Tiktak Tuhul Memperlihatkan dirinya Dan teman-temannya itu lagi nongkrong Seperti biasa lah ya Kalau kita lagi nongkrong bareng temen Itu pasti kita pengen Mengabadikannya Dengan berfoto Atau buat video Terus diupload di sosmed Sama halnya yang dilakukan oleh redditor ini Tapi setelah mereka lihat hasil videonya Kok ada yang aneh ya? Di video terdengar suara bisikan Suara bisikan yang menurut redditor ini Mengatakan It's easy to please life Yang artinya Dengan hal kecil Hidup ini tuh mudah Untuk terpuaskan Atau senang Namun gak sedikit juga Viewers yang berteori Kalau bisikan itu berkata Please die Matilah Atau it's easy for us to die Mudah bagi kita untuk mati Kalau kalian denger apa nih? Coba tulis di komen ya Oke guys Sampai sini dulu aja videonya Kalau kalian suka dengan video ini Bisa tinggalin like dan komennya Terima kasih Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya